setelah email aku terima kalau misalkan itu bentuknya album boleh, bebas mau album, mau the best itu juga boleh, mau langsung masukin seratus lagu juga boleh kalau seratus lagu artinya aku harus proses mungkin beberapa hari inputnya nah kalau misalkan rilisnya misalkan masukin hari ini tanggal 28 terus teman-teman minta bisa gak dirilis tanggal 1 Mei gitu nah kalau itu gak bisa jadi paling tidak kalau dia masuk emailnya tanggal 28 berarti paling cepat itu request tanggal rilis berarti 28, 29, 30 31, eh 31, 2 ya tanggal 3 lah tanggal 2 apa 3 3, 3 Mei paling cepat lah itu, itu pun kalau persyaratan yang di email sudah lengkap 10 lagu itu untuk eh 10 10 hari 10 hari itu untuk 1 lagu atau bisa 1 album untuk 10 hari bisa 1 album bisa 100 lagu dimasukin sekalian juga bisa oke siap makasih mas siap nah terima kasih mas Isan tadi ada lagi siapa tadi saya mas ya monggo jikur baju siap iya yuk saya tuh bang siap waras jelas, sudah jangan ngobrol yang lain mau tanya nih bang kalau misalkan kita ke agregator itu tau itu apakah dia ke digital store atau apa juga ke youtube bang di youtube ada, di youtube itu ada kita deliver juga ke youtube namanya art track jadi di youtube itu nanti tulisannya biasanya provided by youtube dia gambarnya cuman ada gambar artwork doang sama judul itu yang nanti sebenarnya kebutuhannya untuk youtube musik cuman kan berhubung youtube musik ini masih hal yang baru di indonesia orang masih lebih banyak bukanya di youtube biasa nanti si art track ini sebenarnya adanya di youtube musik ada dua kalau gak dicoba aja dibuka di youtube itu misalkan artis siapa, tambahin di belakangnya kata topik t-o-p-i-k gitu nanti ada kelihatan itu dia art track namanya art track ya ya tambahin aja di judul nama artis, judul lagu terus kemudian topik kalau gak judul nama artis terus di belakangnya tambahin topik gitu t-o-p-i-k atau t-o-p-i-c gitu oke soalnya kan kemarin pernah masukin tau tapi kan cuma ke digital store jadi setelah masuk ke agregator itu kan udah keluar di digital store-nya oke video clip upload ke youtube oke pas di upload kita kena claim betul nah kena claim ternyata ya itu tadi makanya yang tak tanyakan apakah ketika kita masukin itu otomatis juga masuk ke youtube berarti memang memang otomatis masuk ke youtube ya otomatis masuk ke youtube jadi ini claim claim yang kamu dapat notifikasi bahwa lagumu sudah diproteksi nah yang bikin teman-teman youtuber dek-dekan itu adalah kata-kata claim tersebut karena begitu masuk notifikasi claim warna dolarnya menjadi hitam disitulah hitam padahal sebenarnya itu itu cuma notifikasi doang yang artinya nanti tinggal rio kirim urlnya ke agregator tersebut minta dong dibuka proteksinya begitu begitu dia dibuka proteksinya kembalilah bersinar lambang dolar tersebut oke ya sih itu berarti kan otomatis ya berarti nanti kalau ada masalah kayak gitu cuma tinggal tinggal hubungin agregatornya yang artinya yang artinya proteksi itu hanya dilepas di url yang kamu kirim jadi kalau orang lain ya otomatis misalkan aku pakai sound recording mu hanya 15 detik saja di videoku secara otomatis videoku tidak akan bisa dimonetizing kecuali kalau misalkan aku bilang yo ini ternyata video-video ku dimonetize di claim nih sama di claim kena claim nih dari sound recording mu viewersnya sudah ada 50 juta nih udah dapet duit banyak nih gimana kalau kamu lepas proteksinya nanti kita bagi-bagi deh seperti itu baru kamu kirim url ku ke agregator mu untuk dilepas proteksinya seperti itu oke jadi yang penting komunikasinya komunikasi supaya bandnya tetap solid gak nge-band tenang bang gak nge-band oke terima kasih nanti lagi sama-sama siap yuk oke terima kasih mas tempe oh iya bang aku itu juga sih aku kemarin pengen ngurus soalnya videoku juga ke-claim dari itu cuman aku belum sempat ngurus tapi sebenernya gak apa-apa kan claim nih itu dibiarin atau juga biarin aja gak apa-apa masuk ke ini kan agregator kan yang masuk ke agregator tuh hanya sekian persen hanya kecil banget karena kan yang di proteksi hanya audionya doang yang artinya nanti sebenernya temen-temen tuh nabung ya jadi kamu sedang menabung di adsense mu jadi gak jadi gak berkurang juga nanti begitu sudah lepas proteksinya ya bersinar lagi dolar ini dan kelihatan penghasilannya oke oh walaupun gak dilepas dari awal walaupun gak dilepas dari awal juga diemin aja karena yang masuk itu kan cuman sekian persen doang gak gak banyak gitu sebenernya cuman banyak ketika misalkan jadi pernah ada kasus begini pernah ada kasus salah satu yang artis dimasuk di tempatku video klipnya di re-upload sama orang gitu dan apesnya si re-upload tersebut ternyata viewersnya nyampe sekian puluh juta nah itu begitu dia masuk ke sepuluh juta naik gitu si viewers si orang itu itu cukup bisa membantu penghasilan buat si artis tersebut untuk audionya doang gitu jangan membantu sekali dan dan waktu itu mungkin ada ada miskomunikasi tanpa tanpa ada konfirmasi ternyata si artis tersebut malah men-take down dia banding ke youtube di-take down lah si video tersebut jadi akhirnya ya wah salam uangnya gitu oh oke jadi intinya ketika sound recording tersebut di-re-upload sama siapapun di youtube ya mereka cuma dapet pahala doang oh sebenernya itu doang ya berarti gak apa-apa ya kalau ada yang re-upload udah dibiarkan aja silahkan sebanyak-banyak yang re-upload tolong bantu kami cari uang oke nah ada lagi gak teman-teman yang penasaran tentang distribusi lagu apa lagi masalah youtube tuh ya kalau bang helmi ngurusin youtube juga gak maksudnya banyak ngurusin misalnya ada laporan dari youtube gini gimana-gimana ada masalah sementara sih gak ada kalau konflik sementara gak pernah ada gak pernah cuman dulu paling gini mungkin ini ada hubungannya sama teman-teman jogja audio school ya karena kan teman-teman jogja audio school ya adalah kreator sound recording tentunya nanti yang akan mungkin akan punya home studio segala macam ada beberapa kasus itu yang terjadi di kalau di youtube itu kan banyak yang biasanya hip hop nih yang terjadi biasanya itu mereka no copyright no royalties segala macam mereka ngebuang mereka ngebuang nih beat mereka di youtube nah ini pernah terjadi di youtube itu digratiskan oleh mereka tapi ada oknum yang menggunakan beat mereka untuk jadi lagunya terus kemudian diagregatorkan nah ini jadi masalah nih bahkan pernah kejadian juga ada salah satu rapper yang masuk di tempatku dia beli kalau ini dia beli dari salah satu website dia beli beli beat dan begitu aku aku submit satu hari kemudian ternyata ada konflik yang mengklaim metadatanya justru orang lain nah ternyata si orang ini si website ini pernah menjual pernah menjual jadi satu beat dijual kedua orang gitu oke nah akhirnya waktu itu diurus-urusin akhirnya beres gitu nah mungkin ini yang terjadi sama teman-teman nanti ketika misalkan gak kelak nanti punya home studio recording atau apa atau mungkin memproduksi beat buat rapper-rapper atau apa gitu dan bahkan juga yang berbahaya kan instrumen nih instrumen tuh kadang-kadang disepelekan karena kan kalau video-video di youtube itu kan paling banyak pakai instrumen tuh nah itu sebaiknya sih di di apa namanya di proteksi dulu sebelum akhirnya nanti dipakai sama sembarangan orang walaupun jadi yang penting di apa namanya di proteksi dulu aja perkara nanti ada orang memakai apa enggak kan kita gak pernah tahu oke sebelum upload ke youtube misalnya aku punya lagu nih jadi video-video baik itu upload ke youtube dulu ke digital atau digital dulu sama aja kalau itu tergantung dari tergantung dari promo plannya si artis tersebut kalau itu sama kok jadi misalkan kayak kemarin nih ada rilisan di youtube dia lagunya di youtube udah dari tahun 2000 sekian gitu dari 2010 atau 2000 berapa kalau gak salah terus dia mendigitalkan itu bisa aja asalkan gak di digitalkan orang duluan ya bang asalkan jangan digital orang duluan kalau digital orang duluan ya percuma karena metadata tadi dipegang sama orang oh di fingerprintnya dipegang sama orang oke gitu ya mungkin dari teman-teman lain aku mas ya oh hafli halo bang helmi halo mas mau tanya kalau misalkan ke agregator itu kira-kira lama di proteksi hak cipta di segala masing-masing itu berapa lama ya terus proses pembagiannya itu bagaimana apakah kalau misalkan di spotify nih terus ada streamingnya banyak terus masuknya itu kerekening si agregator terus dibagi oleh sama artisnya atau bagaimana sistemnya ya itu satu terus selanjutnya aku kepikiran sih kan kita disini yang masih pake instrumen VST bajakan katakanlah dalam bikin komposisi-komposisi itu apakah pengaruhkan nanti pas publishingnya gitu kena copyright dari VST tertentu atau bagaimana ada tiga pertanyaan berarti ya pertama tadi apa tadi pertama panjang kontrak kalau panjang kontrak itu tergantung dari kontrak si agregat tersebut biasanya si tiga tahun bisa tiga tahun ketika dia mau disambung silahkan disambung tapi ketika tidak disambung pun bisa di take down atau kalau misalnya dicuekin dia akan bisa long time kalau itu sih tergantung dari obrolan aja kalau aku bahkan dari 100% rilisanku itu yang punya kontrak gak lebih dari 1% kayaknya karena anak band ini biasanya paling males baca kontrak soalnya jadi mereka kadang-kadang lebih banyak ngeliat angkanya doang berapa persentasinya dah beres gitu jadi artinya kalau kontrak kan biasanya gini kalau misalkan kontrak tiga tahun nih tiga tahun kontrak artinya selama tiga tahun si audio tersebut tidak boleh dipindah agregatorkan audio tersebut nah ini kan yang aku jaga-jaga makanya aku lebih banyak sih tidak menggunakan kontrak supaya aku juga tidak mau nyusahin teman-teman band karena takutnya nanti di perjalanan mereka di kontrak sama label A label B terus begitu di kontrak si label minta di take down dong lagu-lagu yang lama misalkan seperti itu nah kalau aku ngomong kontrak kan aku berhak untuk menggunakan tiga tahun tapi karena aku pernah merasakan hal itu jadi aku sih agak sedikit agak sedikit bukan agak sedikit ya fleksibel aja sama teman-teman band itu jadi kalau untuk durasinya tinggal diomongin ke pihak agregator aja makanya lebih baik bertemu dengan agregator yang bertemu dengan orangnya jangan by email doang paling tidak tahu jadi biar hubungannya itu hubungan antar manusia bukan mesin itu yang pertama terus yang kedua royalty untuk royalty itu akan masuk ke rekeningnya si agregator begitu masuk ke agregator di bulan tertentu nanti agregator akan mengirimkan akan mengirimkan yang artinya kalau aku pribadi aku tidak kalau aku pribadi biasanya aku hanya hanya melaporkan di 10 besar doang yang 10 besar di tempatku itu aku laporkan tapi kalau dia lebih dari 10 besar biasanya aku cuekin aku nunggu aku nunggu si artis tersebut untuk minta aku mas minta report dong berapa penghasilanku di quarter yang ini jadi begitu dia terima terima report akhirnya aku kasih mereka report ini report kalian ini penghasilan kalian belum dipotong oleh agregator seperti itu terus pertanyaan ketiga nah pertanyaan ketiga ini sementara aku pun juga pakai yang bajakan VST itu apa sih yang setahuku sih aku beberapa 2 tahun ini pakai bajakan juga di studio dan selama ini masih aman-aman aja gak pernah ada gak pernah ada apa-apa kayaknya belum mampu beli soalnya karena ini juga kalau kita pakai VST kan belum tentu itu bisa dibaca ini VST-nya apa nah itu mungkin susah juga kalau ada yang mau ngeklaim kayak gitu nah itu setahuku juga mungkin kalau yang begitu-begitu buat yang hip-hop hip-hop gitu kan yang kita ada plug-in tinggal tempel masukin terus ada ada apa namanya ada synthesizer apa masukin terus jadiin lagu gitu kan aku sih sementara ini gak pernah karena kebetulan di pepadu bajang ini malah hampir 60% rilisanku itu malah anak hip-hop yang yang artinya kalau hip-hop kan dia dia bukan bukan instrumen yang dibikin bikin dalam arti kayak dimainin sama gitar gitu kan gak kan biasanya mereka pakai itu kan plug-in- plug-in gitu sementara ini ya sementara ini sih belum pernah ada belum pernah ada kasus sampai situ mungkin ini sih lebih ke VST-VST yang langsung jadi misalnya kayak ada bit-bit yang tinggal sekali klik itu langsung jadi berapa menit nah itu kalau metadatanya masuk digital itu kemungkinan bisa di nah mungkin ya mungkin kalau dia sudah sangat panjang itu mungkin baru tapi kalau masih cuman yang hanya 2 bar 3 bar terus dipanjang panjangin setaku sih masih sampai sekarang belum pernah ada sih sementara oke mungkin ada lagi oke makasih sama-sama hello yup mau tanya itu kan kalau biasanya kalau bit-bit hip-hop itu saya termasuk salah satu dia hip-hop ya nah biasanya kalau yang kedetek itu kan biasanya kalau kita pakai sampling ya sampling bit-bit old school yang tahun-tahun 80-an 60-an saya udah 3 kali kena seperti itu ya gitu padahal yang saya pakai itu cuma sebenarnya cuma empat ketukan tapi biar nadanya dinaik ini tetap kena gimana caranya biar dijaga gitu kayak tadi VST kalau VST sebenarnya aman tapi kalau ke hip-hop itu lebih kedetek kalau dia pakai sampling padahal sebenarnya hip-hop itu lebih bit-nya kalau ke sampling kan lebih ngebit sementara kalau untuk itu saya gak bisa bantu banyak mas karena apa ya sih juga bukan bukan sona engineer juga sih soalnya tapi kalau dari pengalaman tadi saya bilang hampir 60% rilisan pepadu bajang digital adalah hip-hop dan sampai sekarang itu belum pernah ada belum pernah ada kejadian sih ada konflik dengan siapa gitu bit-nya ini diklaim sama orang atau bit-nya ini metadata-nya dipakai punya orang sementara sih belum pernah ada sih masih aman-aman aja mungkin kalau itu mas coba berkonsultasi dengan teman-teman yang sound engineer dari teman-teman yang sudah yang di hip-hop sudah lama kali ya kalau aku sementara belum bisa jawab belum bisa bantu jawab siap 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 makasih untuk penjelasannya sama-sama mungkin tak tambahin dikit ya bang ya kan syarat agar sebuah lagu itu terklaim metadata-nya sudah terdaftar di digital kan oke kemungkinan yang satu sampel yang kita pakai itu ada yang pernah mendaftar karena itu mungkin si kreatornya itu mendaftarkan metadata digitalnya nah kemudian ketika kita pakai misalnya kemudian kita upload ke youtube atau segala macamnya itu mungkin akan terklaim nah mungkin tipsnya adalah kalau biasanya biasanya kalau kita beli bundling sampel yang dari tempat yang jelas itu biasanya dia sudah free biasanya nanti tinggal nanti teman-teman akan dikasih lisensi lah istilahnya bisa digunakan untuk apa aja nah yang yang kemungkinan akan bernasar adalah ketika kita download di website-website yang kita gak tahu nih itu si si kreatornya itu oke dia buat embel-embel gratis seperti kata Bang Helmy tadi tapi sebenarnya dia mendaftarkan data-datanya ke digital itu yang mungkin bisa bisa nah kayak gitu karena banyak juga jebakan nih aku kuat soalnya ada beberapa ada beberapa kasus dari teman-teman walaupun aku gak pernah ngalamin jadi ada beberapa konten di youtube itu yang tulisannya copyright tapi begitu di upload itu ternyata di copyright free copyright gitu ya ya free copyright tapi ternyata begitu di upload dipakai sama teman-teman ternyata dia kena copyright entah entah itu jebakan atau ada oknum aku juga gak tahu sih makanya lebih baik sih berhati-hati aja free free bit ya dia biasanya gitu kan kayak kasus kemarin ini ada tiga hari yang lalu ada ada rapper dari ada rapper pokoknya masuk ke tempatku terus karena dia dibawa kan ada kalau persyaratan untuk di digital itu kan harus nyebutin arranger-nya siapa gitu nah karena dia hip-hop terus dia kosong aku tanya lah waktu itu ini kok arranger-nya kosong yang bikin siapa nih beat-nya gitu dia bilang aku ngambil dari free beat mas nah akhirnya karena dia ngomong seperti itu aku tidak loloskan aku gak mau terjadi ada konflik akhirnya aku bilang lebih baik kamu beli beat aja deh kalau gak kolaborasi sama beat maker untuk kamu rilis karyamu karena kalau kamu ngambil dari free beat khawatirnya akan terjadi hal seperti ini ini, ini, ini dan ini gitu makanya begitu aku jelasin Alhamdulillah orang tersebut mengerti dan si karyanya ini aku tunda dulu supaya dia lebih aman juga ke depannya gitu dia aman aku pun juga nanti gak repot walaupun juga repotnya cuma tinggal takedown doang sebenarnya oke ini juga bang mungkin ya kemarin kan ada kasus tuh bang aku yang mau digitar aku punya temen aku nih tapi liriknya itu ngambil dari misalnya salawat tuh dibikin lagu kemarin digitalkan nah itu gimana bang nah itu yang sedang aku cari juga ya makanya aku kan kemarin gak gak bisa jawab kamu karena aku pun juga masih abu-abu tuh masalah begituan apalagi masalah salawat-salawat ini nih kalau salawat salawat ini apakah dibikin sama di create oleh kompositor orang Indonesia atau memang dari arah sana yang berapa ratus tahun yang lalu apakah nah itu yang aku gak tahu gitu makanya akhirnya aku kemarin tidak menjawab kamu dan sampai sekarang ini sih memang aku belum pernah dapet rilisan yang menggunakan kayak kayak berbahasa Arab atau yang menggunakan salawat-salawat itu aku belum pernah kalau itu terjadi mungkin aku akan langsung walaupun aku nyicil-nyicil sebenarnya dari kemarin nanya nih ke beberapa temen gitu dan mereka pun juga masih masih ragu untuk kasih aku jawaban pastinya gitu kan sementara walaupun mereka bilang yang penting itu sudah jadi public domain lebih dari 70 tahun segala macam boleh cuman cuman kan aku tidak tidak langsung berani serta-merta jadi biasanya kalau ada kalaupun ada misal di di kedepan nih besok apelusa mungkin aku tahan dulu aku gak berani naikin karena daripada terjadi karena kan maksudnya aku juga pengen kita belajar bareng-bareng sebagai kregator pengen mengedukasi teman-teman kita belajar bareng supaya karya ini juga bisa lebih bisa lebih bisa lebih original plus juga bisa lebih bisa lebih terjaga lah ke depannya jangan sampai ada ada konflik apa-apa dengan orang lain oke ini ada pertanyaan kalau liriknya diambil dari puisi yang sudah di copyright bagaimana kalau ya kalau ini sih harusnya izin kalau karena dia ya lirik bahkan yang tidak di copyright pun harusnya juga izin lah karena bagaimanapun juga lirik tersebut kan juga emang hasil buah karya orang harus 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 izin lah tapi kalau kalau tanpa izin ya nah lagi-lagi sih kalau beginian kadang-kadang itu harus ini sih masalah masalah etika sih ya lebih baik lebih baik diomongin dulu sama orangnya karena kalau agregator kalau masalah beginian kayak aku pun gitu walaupun aku agak sedikit selektif merhatiin karya orang kalau lirik kan aku juga gak tau ketika misalkan disitu ditulis nih lirik siapa gitu nama kan aku gak tau apakah itu personilnya apakah itu temennya aku gak tau cuman akhirnya ini masalah etika doang ketika akhirnya kita berani untuk mengambil karya orang berarti kan kita kita juga tidak kita punya etika dalam berkarya hanya itu aja sih sebetulnya oke nah itu dia Mas Rafli oke ada lagi teman-teman ini ada 19 orang yang ada di zoom mungkin ada satu atau dua pertanyaan lagi ya mungkin ya bang ya sebelum kita menutup karena udah jam 10 malam kalau di Lombok udah jam 11 malam ya udah malam ya udah jam 11 nah sambil tunggu pertanyaan paling gini ya kalau di judul itu kan ada record label nah itu ini kan ada terjadi akan terjadi juga sama teman-teman nih yang ini yang partisipan ini yang bersekolah bersekolah di jazz kan semuanya atau anggap saja iyalah ya yang di zoom ini ya anggap aja ketika mereka pulang ke daerahnya masing-masing kan akan bikin home studio recording nah sebenarnya home studio recording ini adalah cikal bakal dari sebuah record label gitu nah kalau di Lombok ini kan aku sama teman-teman juga sedang membangun itu maksudnya gini ketika misalkan ada karena kan tidak semua anak daerah juga bisa bisa membayar secara profesional jasa pembuatan sebuah lagu nah mungkin disini teman-teman bisa menggunakan apa namanya bisa bisa akhirnya bertransformasi menjadi menjadi ya label-labelan gitu lah yang artinya teman-teman menjadi produser teman-teman menjadi produser menghandle biaya produksinya nah nanti begitu misalkan mau didigitalkan atau distribusikan akhirnya ada ada perjanjian nih perjanjian lebih ke gentle agreement aja deh kalau misalkan mereka tidak tapi harusnya sih ada hitam detas putih lebih ada gentle agreement dan hitam detas putih bahwa oke ini aku menjadi produser kalian artinya lagu ini akan aku distribusikan nanti kemudian persentasenya dari penghasilan digital atau youtube akan kita bagi sekian persen sekian persen dan mungkin itu bisa diterapkan sama teman-teman daripada akan terjadi masalah-masalah di kemudian hari dengan wah ini ini seperti itu karena kan anak daerah banyak tuh yang tidak yang tidak yang tidak mungkin yang tidak punya banyak duit lah mungkin oke berarti kita sebenarnya bisa gampang banget bikin lebar sendiri ya Pak akhirnya ya Bang bisa makanya pepadu bajang mulai tahun 2019 itu sudah tidak mencantumkan lagi di publisernya itu nama pepadu bajang digital atau pepadu bajang record sekarang itu misalkan kan banyak teman-teman daerah nih kita masih indie label banget ya gitu jadi dikosongin tuh labelnya dikosongin labelnya dan akhirnya aku inisiatif untuk menggunakan nama artisnya sebagai nama labelnya karena aku juga supaya nanti kalau misalnya mereka tanya kok nama labelnya ini akhirnya baru aku jelasin bahwa begini 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 jadi supaya jadi si si home studio recording tersebut juga bisa bertransformasi menjadi label label dalam arti mungkin lebih ke tempat produksi dulu minimal untuk membantu mereka memproduksi terus kemudian kalau misalkan mau dibantu memanagerial memanage ya silahkan aja nanti kita yang seperti aku lakukan sama teman-teman komunitas di seluruh di beberapa kota di Indonesia kita hampir setiap hari kontak-kontakan trafficnya si A ini gimana terus kira-kira gimana caranya naikin dia gimana caranya bikin gimmick kita ngobrol jadi teman-teman akhirnya si label daerah tersebut ngasih komando ke si artisnya eh kalian rajin-rajinin lagi ya promo di social media kalian seperti itu akhirnya nanti disitu di bulan berikutnya bisa dipelajari lagi trafficnya oh ternyata ada ya perubahan di trafficnya berarti promonya ini cukup bisa lumayan bisa membantu dunia seperti itu oke nah ini bang ini kan teman-teman jazz itu kalau yang reguler ya khususnya itu kan akan digodong menjadi seorang musik produser kan betul outputnya iya musik produser itu akan mendapat bagian gak sih misalnya dari hasil sebuah lagu di digital store atau gimana ada sih sebagiannya untuk produser gak harusnya sih ada kalau arranger kali ya maksudnya ya kalau produser mungkin maksud kalau produser biasanya kan yang membiayai ya kan produser yang membiayai yang membiayai si apa namanya si cost produksi si single tersebut atau alun tersebut nah ketika dia membiayai artinya dia bisa dapat kalau kita ngomong record label major label yang aku tau nih terakhir kali aku bekerjasama dengan salah satu label di Malaysia waktu itu akhirnya aku cancel waktu itu kan mereka minta kerjasamanya adalah web produksi dari mereka mereka minta 80% untuk label 20% untuk artis nah kalau untuk persentasenya untuk teman-teman di daerah kan sebenarnya tinggal diobrolin doang berapa persentasenya untuk berapa tahun itu kan masih bisa diomongin semua tidak harus saklek dengan seperti ini seperti ini ya pelan-pelan aja belajar dulu nanti kalau misalnya untuk arranger misalkan aku nih solo soloist terus aku aku membiayai albummu sendiri aku minta bantuan sama Ian dan teman-teman yang lain eh digitarin dong isiin isiin ini nah sebenarnya kan ada jatahnya disitu nah jatahnya ini tinggal diomongin doang boleh boleh mengadaptasi boleh mengadaptasi dari sharing yang di yang sudah ada di undang-undang ataupun di publishing yang sudah ada atau bisa bikin agreement sendiri pun juga bisa ya karena tadi itu kan maksudnya komposisi ataupun lagu kan ada dua hak itu hak moral maupun hak ekonomi ya tinggal di ngomongin enak-enak aja lah sambil ngopi pinggir pantai oke ngomong-ngomong soal ini ya kemudian nah dalam satu lagu itu ada beberapa di di pentadat kan ada tuh orang-orang yang terlibat nah siapa aja sih yang yang dicantumkan disitu dan mungkin berapa persen hasil yang didapat dari itu gimana Ian gimana Ian kan tadi ada 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 penulis diri komposer siapa aja sih yang mendapatkan hasil dari sebuah lagu satu lagu nih misalnya siapa aja nah itu kesepakatan sih ya nanti kan gini agregator akan membayarkan kepada yang meregister oh yang meregister oke misalkan misalkan Benmo yang meregister itu bukan kamu Ian tapi misalkan manajermu atau produsermu gitu nah Pak Dubajang akan membayarkan ke agregator akan membayarkan ke produsermu nah nanti produsermu yang akan mendeliver itu ke band nah berapa persentasenya ya tinggal diomongin aja oke ada lagi pertanyaan teman-teman masih maksudnya masih bisa diomongin lah loha loha mas mas perni ya ini mungkin aku lebih gimana sih posis-posisnya waktu misalnya kita udah ngaji agregator sudah masukin segala macam nah itu agregator sampai akhirnya bisa bisa terdapai maksudnya ya mungkin dapat lebih ke prosesnya sih apa yang dikerjakan si publisher itu aku gak denger pertanyaannya backstownnya kencang gak denger ya oh di chat aja di chat kalau gak di chat aja di chat aja ya oke lagi lagi sosial di state lu kamu kok ngomong bro gak takut di gitu bakal oke 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 prosesnya aku lebih nanya ke proses yang dilakukan agregator sampai akhirnya bisa jadi outputnya oke maksudnya mungkin lebih kayak ini ya jadi prosesnya adalah biasanya apa namanya si artis akan mengirimkan data-data by email data-datanya itu pertama artwork artwork itu foto foto terus kemudian siapa nama artisnya judul lagunya apa kalau misalkan dia single judul singlenya apa kalau dia album judul albumnya apa track urutan tracknya itu apa-apa aja terus kemudian komposernya siapa penulis liriknya siapa arrangernya siapa produsernya siapa terus kemudian aku bisa ngirim gambar di chat ini gak sih yan bisa 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 ya kalau gak share screen aja bang kalau mau menunjukkan sesuatu iya caranya di bawah itu kan ada share screen yang warna hijau oke coba ini ya buka file file oh ada harus ada di dropbox ya gak bisa di mana dia harus ada di drop google drive ya ada di fileku soalnya ini ya dimana ada di fileku atau aku WA ke kamu ya enggak kalau enggak buka aja bang nanti habis itu di share screen di bawah itu ada share screen tombol share screen warna hijau itu tinggal di share aja file-nya coba aku upload ke google drive sebentar nah jadi nanti prosesnya begitu misalkan google drive oh lama itu file di komputer bang iya file di komputer bentuknya apa jpeg sih oh tinggal dibuka aja bang dibuka biasa file biasa oh ini your computer oh ini coba-coba aku buka digital habis itu di share screen nah share screen itu tinggal pilih file-nya digital promo mana digital promo digital promo mana dia mana dia mana dia digital promo nah itu sudah on the way di aku masukin ke sana di mana bang di chat di chat on the way terus tadi juga di atasnya ada pertanyaan alamat website agregator aku belum punya aku belum punya ini belum punya website sementara emang sengaja gak bikin website nah itu sudah ada disitu ada ada jpeg yang ada syarat-syaratnya nah syarat-syaratnya itu nanti dilengkapin terus kemudian dikirim ke email nanti dari email aku tinggal cek apakah sudah lengkap ketika sudah lengkap tinggal aku submit tunggu sekitar 7 sampai 10 hari biasanya 7 hari sih terus habis itu rilis begitu rilis di di story digital ya silahkan di share di apa namanya dipromosikan karya teman-teman dan biasanya kalau di tempatku biasanya yang yang suka telat itu juks jadi misalkan dirilis tanggal 3 nih tanggal 3 tanggal 3 Mei gitu nah di tanggal 3 Mei itu di jam di jam 02 atau 03 itu biasanya di spotify sudah naik dessert sudah naik youtube news sudah naik nah cuman biasanya kadang-kadang di paginya 9 itu di juks belum ada nah begitu dia tidak ada biasanya tinggal confirm aja ke agregatornya tinggal ngomong mas laguku yang di juks belum naik nih nanti tinggal agregator akan meng-email ke si story digitalnya untuk mengingatkan mereka untuk dinaikin gitu oke nah ini dia bilang nah itu mungkin bisa disikir bilang nah itu syarat-syaratnya nama artis nama band nama artis judul lagu atau album terus disitu yang gak aku tulisin adalah ada urutan lagunya terus artwork atau foto master lagu ini biasanya sih 24 bitrate ya kalau gak salah 24 bitrate wafnya terus pencipta lagu siapa pencipta lagu harus nama lengkap harus nama lengkap sesuai KTP terus genre-nya nah biasanya genre ini juga suka ada suka ada suka ada ketidak match antara genre yang ditulis dengan genre yang tersedia di kolom biasanya gitu cuman biasanya sih nanti aku omongin ke si artisnya oh yang kalian minta ini gak ada jadi aku sesuaikan dengan yang ada disitu yang ada di yang ada di pilihan pilihan disitu terus tahun produksi ini tahun produksi tahun produksi tahun kapan si lagu atau ngelum tersebut dibikin kalau misalkan per satu album itu ada yang beda-beda tahun tinggal ditampilin juga gitu terus kemudian label nah label ini biasanya adalah teman-teman daerah biasanya bilang kita labelnya indie mas gak punya nah tulis aja label ngawur-ngawur udah gak apa-apa kalau gak nama band kalian atau misalkan nama bandnya meja nama meja tulis aja meja music udah gitu aja terus arrangernya siapa arrangernya siapa arrangernya misalkan ada 10 orang tulisnya 10 orang terus nanti produsernya ada berapa produsernya misalnya 10 orang tulis 10 orang gitu terus lirik lagu nah lirik lagu ini secara otomatis nanti akan ter-apply di Apple Music kalau untuk di sementara kan yang ada yang ada lirik itu ada di juks sama di Apple Music nah nanti untuk yang di juks itu sebenarnya agregator aku bisa naikin ketika dia via agregator aku bisa naikin tapi ada syarat ada ketentuan dan syarat jadi aku tuh agak sedikit aneh sebetulnya sih kalau dia trafficnya gak bagus-bagus sama aku gak mau gak mau naikin naikin kalau alesannya cuma buat gagah-gagahan terus naikin lirik biasanya aku gak gak approve gak mau aku lihat dulu biasanya kalau paling standar sih gini masa aku mau dong liriknya dinaikin di juks aku biasanya nyuruh mereka untuk naikin jumlah followers mereka di page juksnya kan di juks itu kan ada page-nya ada halamannya ada halaman artis biasanya aku kasih aku kasih syarat dulu coba deh kalian naikin dulu nih trafficnya naikin dulu followers kalian atau kalau gak minta ke fans kalian untuk ninggalin di kolom komen eh minta liriknya dong bla 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 baru itu aku akhirnya mau request ke juks untuk maaf liriknya mereka tapi kalau untuk gagahan doang ya mohon maaf gak mau oke berarti lirik itu di apply oleh agregator bak bisa pihak ketiga ya ketiga itu pihak ketiga kecuali kalau trafficnya bagus banget gitu tiba-tiba nongol ada tapi tetap pihak ketiga kok yang bekerja itu soalnya ada tuh di music match padahal gak pernah naruh lirik di agregator manapun tiba-tiba di music match ada jadi itu pihak ketiga ya ada pihak ketiga biasanya kalau trafficnya bagus dinaikin sama mereka tapi kalau trafficnya gak bagus ya biasanya gak sih setau aku lebih banyak sih request nanti kan juga untuk di juks itu kan gak pernah aku paling panjang itu pernah mendigitalkan lagu 7 menit apa 9 menit kalau gak salah dan instrumen tadi justru instrumen itu malah banyak disepilikan tapi itu penting banget penting untuk menjaga tangan-tangan jahil pokoknya selamat iya banyak kok banyak di tempatku banyak kok yang yang temen-temen beatmaker itu yang akhirnya apa sih istilahnya aliran mereka ada trap atau apa jadi cuma audionya doang tinggal dikasih keterangan aja instrumental free beat ya kayak gitu nah nanti tinggal dimasukin udah ya syaratnya sih biasa aja sama seperti yang biasa terus ini bang ada pertanyaan lagi tuh bang mau tanya kan ada oknum membeli listener dan sub di juks dan lain-lain itu ada efeknya gak buat agregator membeli listener aku malah gak tau nih membeli listener dan subscriber di juks aku malah belum tau aku belum pernah denger ini membeli membeli listener terus subscriber di juks itu aku malah tau setau kalaupun ada efeknya gak gak tau ya cuman gini sebenernya agregator itu bisa membantu teman-teman jadi di agregator itu istilah kita punya istilah ada namanya editorial support sama marketing support biasanya itu buat teman-teman yang di yang spotify biasanya banyak yang ngebet supaya bisa masuk lagunya di di apa namanya di official di official playlistnya spotify biasanya seperti itu nah agregator sebenarnya bisa bantu tapi sementara ini kepadu bajang ya aku gak tau kalau agregator yang lain sepertinya mereka juga bisa ada beberapa syarat yang harus dilakukan adalah syaratnya itu materi harus diterima satu bulan sebelum lagu tersebut rilis itu pertama terus yang kedua si artis harus menyiapkan harus menyiapkan beberapa persyaratan seperti nyiapin foto yang high-res terus kemudian ada press release terus kemudian ada promo plan nah nanti ketika disini lengkap agregator akan membantu untuk pitching ke ke store biasanya sih ke spotify sih nah nanti ketika di approve sama mereka di tanggal diri tersebut biasanya nanti kalau udah di approve lagunya akan masuk di paling sering sih dimasuk di new music friday indonesia biasanya itu gitu nah kalau untuk yang lain-lain kayak marketing support untuk bisa dapetin bannernya di jukes atau di spotify atau yang lain gitu nah itu biasanya nanti akan ada akan ada apa namanya akan ada pitching lagi tapi ada tapi-nya editorial support sama marketing support ini aku pribadi tidak menggunakannya untuk semua band gak mau karena juga aku harus tahu aku harus lihat dulu track record siapa artis tersebut sekali lagi kalau untuk cuma gagah-gagahan doang aku gak mau bantu mereka tapi kalau aku lihat mereka punya effort aku lihat instagramnya mereka jalan mereka juga rajin promo di youtube-nya juga mereka juga aku lihat rajin social media juga mereka rajin aku masih bisa bantu sekali lagi hanya membantu untuk pitching kalau masalah keterima apa enggak itu sudah ke hak dari si store digital tersebut gitu tapi sekali lagi kalau coba buat gagah-gagahan itu tidak berlaku buat tempat dibajar mau dibayar juga gak mau oke itu ada pertanyaan lagi bang nanda prio anugerah syarat file WAV-nya gimana bang volume, bit, dan lain-lain sementara sih Gail WAV itu 24 bit ya ya 24 lebih banyak sih 24 sementara sih 24 biasanya kan gini juga yang terjadi kalau di teman-teman daerah itu mereka gak nyimpen WAV-nya mereka gak punya WAV jadi yang terjadi adalah mereka ngirimnya MP3 gitu biasanya Gail gak suruh untuk untuk meng-convert kalau dia meng-convert manual dari online biasanya gak gak pernah bisa pernah bisa aku submit jadi harus di-convert dari apa gitu dari DAW kalau gak salah nah itu di-convert dari situ biasanya sih aku tahunya 24 bit setelah itu baru akhirnya bisa itu kalau sudah kepepet banget tidak ada WAV-nya gitu biasanya teman-teman ngirimnya MP3 tapi itu banyak terjadi untuk teman-teman di daerah karena kan biasanya mereka bisa rekaman nih gak dikasih tidak dikasih WAV-nya atau mungkin mereka juga gak ngerti WAV atau karena WAV-nya terlalu besar kapasitasnya jadi mereka mintanya adalah MP3 oke mungkin aku bantu jawab dikit ya bang ya aku kan pernah dikit muter-muter ke beberapa agregator kadang-kadang mereka file itu beda-beda kalau di ada yang MP3 MP3 itu kalau gak salah itu di nilis dia mintanya MP3 320 kbps kemudian waktu terakhir aku ngesubmin di pepadu bajing itu dia 48 kHz 24 bit yang di CD Baby itu adalah 441 kHz 16 bit di sistemnya CD nah itu terkait masalah volume volume itu sebenarnya lebih ke loudness ya tingkat kekerasan suara itu sebenarnya akan dibahas di ini sih pertemuan mastering kalau di jazz ada ini nanti akan dibahas untuk YouTube itu loudness yang disarankan seberapa untuk Spotify yang disarankan berapa itu udah ada kalau gak salah di YouTube itu sekarang udah turun ke min 14 lbfs Spotify itu mencapai lbfs sekitar situ berarti ekspornya aku gak mudah masalah itu nah itu ada kalau di kelas mastering nanti akan dibahas kalau yang belum masuk kelas mastering dan satu lagi untuk agregat kalau di pepadu bajang kan ada beberapa soalnya ada beberapa teman-teman yang masuk ini bilang mas aku sudah agregatorin dari pihak A tapi dia gak ada di juk tapi aku pengen di juk bisa gak dari pepadu bajang itu gak bisa jadi kebetulan di tempatku gak bisa milih jadi satu paket jadi semuanya kebetulannya kita mendistribusikan ke 24 store digital di seluruh dunia cuman yang familiar di Indonesia kan cuman beberapa tuh kayak juk spotify itunes terus kemudian deezer sama youtube lah ya youtube youtube ya paling itu doang tapi karena juga ada beberapa kasis kan kayak teman-teman ada saudaranya di korea mereka tidak dengerin juk atau tidak dengerin spotify mereka dengerin dari apa namanya keybox keybox atau apa pokoknya sementara kalau di Bapadu Bajang itu sekitar sekitar 24 dan kemungkinan akan nambah karena tahun kemarin itu sempat ada sempat ada kabar email wasok akan ada kerjasama dengan soundcloud ada kerjasama sama sama langit musik kalau gak salah sama langit musik kalau gak salah kalau tiktok iya kalau tiktok kebetulan tahun tahun awal akhir tahun kemarin itu email yang masuk proteksinya sudah sampai tiktok kalau dulu kan tidak diproteksi sekarang sudah diproteksi jadi artinya ketika lagu tersebut digunakan jadi background di tiktok ada streamingnya banyak teman-teman akan buat revenue walaupun mungkin sekali lagi aku gak berani bilang itu besar tapi paling tidak hal-hal ekonomi teman-teman itu masih bisa terjaga begitu pun di instagram begitu pun di youtube juga eh di facebook juga sorry oke mungkin ada ada beberapa ibu teman-teman itu nanyain kaku misalnya kita udah upload satu lagu nih agregator A misalnya mungkin kita upload lagi lagu lain tapi benar-benar sama apakah itu ada di dalam satu page misalnya di spotify yang ada ya betul kalau itu masih sama masih sama nah kalau untuk yang spotify jadi lagu A misalkan kayak punyamu gitu lagu A dari Bupada Bajang lagu B dari agregator lain dia akan tetap masuk di satu di satu page nah kalau untuk spotify ini kebetulan nih kebetulan aku baru baru terjadi kemarin biasanya kan dia nempel ini ini saran juga buat teman-teman yang mungkin pertama kali akan mendigitalkan biasanya cek dulu cek dulu di spotify atau di di jokes atau di yang pokoknya platform yang familiar di Indonesia cek nama band kira-kira ada yang sama apa enggak gitu pertama itu kalaupun ternyata ada yang sama pertanyaannya mau tetap dengan nama yang sama atau tidak kalau misalkan tetap dengan nama yang sama ya sudah artinya begitu didigitalkan lagu tersebut begitu sampai proses ini masih proses misalkan hari ini diproses hari ini disubmit hari ini juga di agregator bilang oke rilis tanggal sekian ya nah di proses ini segeralah untuk mengklaim page-nya kalau cara untuk mengklaim page spotify itu kan ada di youtube tuh banyak kalau aku jelasin panjang banget artis id ya namanya ya nanti tinggal download aja spotify for artis atau kalau misalkan mau di apple music juga kalau gak salah namanya apple music for artis nah itu tinggal di download aja tinggal di claim nanti tinggal begitu sudah di claim otomatis lagu tersebut akan nempel disitu ketika ketika misalkan lagu tersebut nempel sebutlah nama bandnya meja aku sudah pernah duluan mengupload nama band meja kemudian Ian mengupload juga nama band meja otomatis nanti si mejanya Lian akan masuk di page-ku nah nanti tinggal si mejanya Lian akan request ke aku minta tolong dong supaya di take out atau di remove supaya dia masuk ke tempatku nah itu nanti tinggal dibantu oleh agregator supaya dia gak kecampur-campur karena yang terjadi adalah ketika misalkan ada satu rilisan kayak yang tadi nih aku punya band namanya meja Ian punya band namanya meja lagunya Ian itu masuk ke page-ku dan aku terganggu nih aku terganggu aku bisa mereport Ian yang mejanya Ian untuk aku takedown soalnya oke atau bisa di ini yang harus bikin page baru tapi nama yang sama apakah yang harus bikin page baru harus bikin jadi page itu kan bisa dengan nama yang sama kayak beberapa kasus ada beberapa band dengan nama yang sama ya mereka harus punya harus claim dulu kan kalau sudah di claim biasanya ada tanda centangnya itu di spotify ada warna hijau kalau misalkan belum di claim kan biasanya tidak belum ada centangnya nanti tinggal di centang kalau sudah di claim kan prosesnya gak langsung jadi itu biasanya beberapa hari tunggu 2 atau 3 hari kalau gak salah begitu sudah approve nanti ada centangnya warna warna biru nah begitu sudah warna biru otomatis si rilisan tersebut akan nempel akan nempel di mana namanya nempel di page tersebut atau misalkan si rilisan orang nempel di punya kita kalau pertanyaannya misalnya seperti itu ada rilisan kita nempel di punya orang nah tinggal hubungin aja aggregator supaya si rilisan ini di take out atau di remove dari page ku itu juga bisa kalau ganti-ganti nama bisa terakhir itu ada yang salah nama bisa ya kalau salah nama bisa bisa di tapi kalau gak tau kalau aggregator lain kalau di tempatku sih masih bisa karena karena lagi-lagi ya ya aku juga beberapa kali sih typo gitu ada orangku juga typo ya biasanya aku 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 apa namanya aku request untuk revisi nama judul lagu biasanya kan yang terjadi itu kayak misalkan disini kan kalau kita gak ngerti bahasa Indonesia kadang disambung tuh tapi ternyata harus dipisah kayak gitu oke ya kayaknya CD Baby itu malah gak bisa ganti nama sudah gak bisa mungkin aku gak tau kalau CD Baby atau Tungkor nah itu mungkin bisa kalau kamu request kalau request by email mungkin bisa walaupun mungkin prosesnya gak sedikit lama karena kan kamu berhubungan dengan mesin soalnya kan kalau di Tungkor atau CD Baby tapi gini sebenarnya ada beberapa kasus kan gini justru malah aku sangat menghormati ketika teman-teman itu merilis via yang berbayar itu justru aku sangat menghormati yang artinya teman-teman ini memang niat dan emang niat artinya serius yang ngeluarin modal untuk untuk apa untuk karyanya teman-teman gitu jadi akhirnya poinnya adalah bukan tentang dari mana teman-teman meng-upload karyanya tapi bagaimana akhirnya ketika karya tersebut sudah ter-upload sudah ter-distribusi bagaimana caranya teman-teman memaksimalkan karena sekali lagi kalau di Bapak Dubwajang kan kita tagline-nya adalah karya itu investasi kita gak pernah tahu karya ini kapan bisa menghasilkan uang kita gak pernah tahu kalau uang tujuannya nah itu dia teman-teman gimana ada pertanyaan lagi gak sebelum kita akan menutup Bidang-Bidang sama Bang Helmi ini karena kita ada sampai jam 11 jam 11 waktu Indonesia aman aman sampai jam berapa aman mau sampai sahur sampai kopiku habis juga masih aman stok kebako juga masih banyak oke siap oke teman-teman ada lagi kalau gak nanti juga bisa bisa via di Japri aja gak apa-apa kalau bisa teman-teman dari agregator lain terus sekedar untuk menanyakan mungkin kan anak-anak ini banyak anak bentu yang sungkan banyak anak bentu yang sungkan mau nanya ke agregatornya begini 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 sebenarnya jangan ada kata sungkan sebenarnya tanya aja karena agregator juga gak boleh tersinggung gak boleh tersinggung harus berapa penghasilanku Bang dia tanya aja karena itu hak gitu nah kalau misalnya teman-teman ada kendala masalah itu misalkan dari agregator lain kalau mau Japri mau whatsapp aku untuk ngobrol silahkan aja di telepon boleh di whatsapp juga boleh aku coba bantu semampuku ada pertanyaan lagi Bang masuk dari Lovely masalah kontrak itu misalnya kontraknya yang habis apakah audio-nya yang kita akan dilakukan di gimana kalau di pepadu bajang sementara gak sementara gak kalau misalkan lebih dari 3 tahun gak tapi ada tapinya kalau di pepadu bajang kebetulan aku agak sedikit ngawur ngawur itu maksudnya gini aku tuh gak mau punya rilisan yang anak bandnya pemalas jadi misalkan karena ada beberapa maksudnya gini aku punya aturan sendiri sih dan ini mungkin gak ada di agregator lain kalau 1 tahun lebih si anak band itu tidak menanyakan kabar karyanya biasanya aku takedown kalau lebih dari 1 tahun kalau lebih dari 1 tahun aku kan karena di whatsapp chatku kan aku gak pernah hapus tuh jadi ketahuan nih udah berapa kapan terakhir dia ngechat aku ketahuan karena aku juga ngasih mereka di kontakku aku kasih mereka ada tulisan agreg apa namanya digital jadi aku bisa tahu siapa orang yang terakhir kali kontak aku kalau pokoknya kalau lebih dari 1 tahun dia tidak pernah menanyakan karyanya lebih banyak biasanya aku takedown karena supaya belum setahun belum setahun ada band yang emang band yang dulu masuk apa kan belum oh belum masa sih masuk kabu belum masuk lawan tabang yang ios yang enggak yang kedua yang tisa yang mana tisa oh tisa kalau itu kan ada ada pengecolian ada pengecolian maksudnya gini maksudnya ketika aku sudah tidak pernah kontak lagi dengan orangnya kalau kamu kayak kamu kan kasusnya adalah kamu nge-band lagi artinya aku masih bisa tahu nih orang ini progresnya seperti apa tapi kalau dia cuma nge-band satu itu doang terus ternyata gak pernah nanyain nanyain karyanya biasanya sih di akhir-akhir tahun gitu aku coba kolek ketika ketemu biasanya aku takedown biasanya oke nah itu dia oke mungkin kalau ada pertanyaan lagi mungkin tipsnya bang tipsnya misalnya kita udah punya karya jangan lebih lebih lagi mungkin buat temen-temen yang lagi bikin karya nih tipsnya untuk menyebutkan dan mendapatkan penghasilan mungkin dari karya tersebut oke kalau untuk tipsnya sebenarnya sih ya pertama ketika temen-temen punya karya original segeralah untuk memproteksi tersebut dengan cara pertama mengagregatorkan tadi dari agregator manapun itu sama kalau mau lebih besar proteksinya melalui publisher terus kemudian kalau akhirnya ngomong tentang uang tentang penghasilan di digital ya sabar dulu sabar artinya ada proses yang harus temen-temen jalanin gitu tapi yang lebih penting adalah ketika si karya tersebut sudah rilis di platform digital paling tidak si pemilik karya ini tidak boleh bosen untuk mempromosikan karya mereka karena biasanya yang aku temukan adalah anak band itu paling banter ketika mereka rilis single paling banter itu cuma dua minggu atau gak sampai satu bulan itu mereka promo di social medianya mereka setelah itu udah hilang nah paling tidak mulailah untuk juga bikin schedule untuk merilis single minimal lah mungkin per tiga bulan itu rilis single per tiga bulan rilis single nanti pelan-pelan belajar sambil untuk memaintain misalkan di bulan pertama kita bikin kita bikin strategi yuk kita promosi di ini kita bikin ini bisa di bulan kedua misalnya kita rilis yuk video liriknya hampir ngumpulin duit kita bikin video klip nanti di bulan ketiga bikin video klip nanti kalau ada dua duit lebih silahkan pergunakan iklan berbayar di facebook ads atau di instagram ads atau kalau misalnya ada duit lebih lagi di youtube ads paling sesederhana itu sih tapi kalau misalnya tidak punya duit maksimal dimaksimalin aja ini apa di social medianya karena kan kalau menurut aku pribadi promo itu kan ada dua ada dua konsep ada dua tujuan annoying dan reminding annoying mengganggu mengganggu orang untuk apa namanya untuk mengganggu orang lah di facebook atau di instagram ini orang apaan sih tiap hari yang di share cuma link-link-link mungkin 3, 5 kali 10 kali bisa dicuekin tapi mungkin akan ada waktu di saat mereka tiba-tiba ya anjing apaan sih di klik lah sama mereka itu yang annoyingnya remindingnya adalah mengingatkan mereka bahwa aku punya karya loh pokoknya ketika si bandnya sudah berhenti untuk mengingatkan orang tentang karyanya otomatis orang akan hilang akan tidak mengingat juga makanya jangan pernah terlalu berharap wah gak ada yang nge-share karyaku nih di social media yang jangan terlalu berharap seperti itu karena kalau bukan kita yang menghargai karya kita orang lain akan susah untuk menghargai karya kita pokoknya share tiap hari minimal lah kalau misalnya ada waktu bangun tidur apa bikin caption apa taruh linknya di bawah link spotify link juks atau link youtubenya segala macam setiap hari minimal satu atau kalau gak seminggu minimal tiga kali seperti itu nanti akan kelihatan kok akan kelihatan ada orang juga ketika melihat effort kita bermusik di social media insya Allah mereka juga akan akan tergerak kok wah aku bantu deh walaupun mungkin dia gak suka dengan lagu kita tapi ngelihat usaha kita ini enak getol banget sih insya Allah sih akan ada orang yang tergerak hatinya untuk nombol apa ngeklik tombol share gitu dan itu sih insya Allah percaya aja lah kalau begitu paling itu aja sih dan jangan pernah capek untuk berkarya sih tapi juga jangan teracuni juga oleh akhirnya tentang uang 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 ya sementara berkarya aja tetapi tetap proteksi karya kalian kalaupun akhirnya kita ngomong tentang uang ya kalau aku bilang karya itu investasi ya tinggal pertanyaannya si pemilik karya mau berinvestasi secara aktif atau secara pasif itu pilihan pilihan teman-teman kita gak pernah tahu kapan si karya ini akan bisa menghasilkan uang buat kita karena karya itu tidak ada masa expiringnya bisa jadi karya karya itu dibikin tahun 2020 ternyata nanti bisa bisa ngasih kita duit di tahun 2030 tapi bukan buat kita mungkin tapi buat anak-anak kita kan karya itu adalah legisi itu sih paling intinya tetap berkarya aja lah apa itu Bang Helmi lebih baik rajin upload single atau langsung album ini ya peranyaannya nah kalau ini itu diserahkan sama bandnya tergantung dari promo plan si band tersebut kalau pun mau langsung album sebenarnya album dan single sama aja ketika misalkan album artinya kan dalam satu kali rilisan yang dirilis adalah anggap aja gini kita simulasinya rilis album ada satu album itu anggap lah tujuh lagu gitu tujuh lagu itu nanti tinggal dibikinin promo plan aja bulan pertama kita lebih banyak ngasih prosentase promo untuk lagu A misalkan nanti di bulan kedua masih tetap di lagu yang A oke di lagu di bulan ketiga kita ngasih prioritas untuk lagu yang B single kedua kita gitu begitu terus terusnya gitu atau per single sama juga nanti single bulan ini kita rilis single judulnya anak band misalkan oke kita set dia selama dua bulan apa sebulan kita maksimalin nih promonya nanti di dua bulan kemudian kita rilis single lagi terus begitu terus terusnya nah itu bisa teman-teman lakukan juga dan kalau misalkan gini karena kan biasanya album itu adalah kayak rapot nyenak band gitu kan biasanya misalkan begini teman-teman rilis single nih di digital rilis single misalkan bulan Januari rilis single judulnya anak band Januari bulan Maret rilis single judulnya Orang Hutan bla 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 sampai di bulan anggaplah di bulan Desember itu kemudian ada single yang kelima nah begitu rilis single yang kelima kemudian dijadikan album itu juga bisa nanti tinggal minta sama agregatornya aja di di lilisan yang kelima ini di single yang kelima ini di akhir tahun itu nanti langsung dijadikan album ya mas nah nanti begitu dia keluar dia akan jadi album jadi akan satu page albumnya misalkan judulnya tembok di dalam tembok itu akan ada beberapa lagu yang sudah rilis kemarin jadi teman-teman tidak perlu tidak perlu apa namanya tidak perlu tidak perlu upload ulang nanti dia kodenya sama yang pasti pilihan lah pilihan kalau itu mau rilis single boleh karena kalau album kan kos produksinya kerasa buat anak band tapi kalau single kalau single mungkin kan ya patungannya 100 ribu 200 ribu satu single nih pilihan aja sih disesuaikan dengan dengan keuangan teman-teman atau bisa juga nanti nyari produser lah nyari investor siapa tau kan ada donatur atau mungkin Ian menjadi produsernya ya kan bisa sini aja lagi miskin nih produsernya kan kamu tinggal produksi sendiri kerjaan-kerjaan sendiri nanti tinggal ngomongin aja presentasinya berapa nih aku dapat untuk di digital akhirnya kita sama band dengan produser sama-sama bekerja untuk akhirnya si single tersebut atau album tersebut bisa menghasilkan supaya biaya produksinya bisa balik modal pokoknya dienak oke Ian putus-putus suarang Ian download javnya di stop dulu oh iya oke mungkin itu dulu Bang Helmy terima kasih banyak siap Ian terima kasih untuk penjelasannya Bang sama-sama Mas yang kamu kayak kecemblung sumur oke sukses buat teman-teman sampai jumpa nanti di jazz sampai jumpa Bang yo yo sampai jumpa yuk sampai jumpa di lombok oke sampai jumpa teman-teman terima kasih siap siap terima kasih Bang Helmy sama-sama Ian sampai-sama Ian balen kali lagi siap siap tukeran-tukeran kita aku yang kesintur siap siap ya terima kasih banyak teman-teman sekian selamat malam selamat menjalankan ibadah puasa buat yang menjalankan oke dah selamat menjalankan ibadah puasa selamat menjalankan ibadah puasa